Intro Setelah bersidang selama dua hari, akhirnya Sidang Raya Sinode ke-1 Gereja Betel Papua ditutup secara resmi oleh pendiri GBP di Tanah Papua, Pendeta Julianus Klemen Suorumi STH, sekaligus melantik Dewan Pembina, juga Ketua Sekretaris dan Bendahara Sinode periode 2022-2026. Selanjutnya Ketua Sinode terpilih, Pendeta Selopes Menanti melantik MPL GBP, BPD dan BPW seluruh Indonesia, Pendeta, Ketua Departemen Wanita dan Ketua Departemen Pemuda dan Anak Gereja Betel Papua. Pendeta Selopes Menanti yang sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas Sinode selama tujuh bulan merupakan kandidat ungal yang dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Definitif. Ia mengatakan ini adalah buah dari hasil kerja keras yang selama ini dilakukan bersama dengan pendiri GBP. Pendeta Selopes Menanti menjelaskan salah satu program penting yang akan dilakukan yakni bagaimana GBP bisa berkembang di seluruh Indonesia, di mana saat ini telah ada BPD di sembilan provinsi. Pendeta Selopes juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sehingga kegiatan sidang raya ini dapat terlaksana. Jadi waktu sebelum saya di TV, memang saya sudah di TV dari awal untuk sedang berlaksana tugas Sinode. Dan selama tujuh bulan itu saya terus untuk melaksanakan tugas. Saya sudah di pelaksana tugas untuk menanggungan lakukan SKSK ini kepada para pembantuan yang menuntutkan sehingga grading ini bisa berkembang dan bisa maju. Nah dengan demikian sampai dengan dari tujuh bulan itu sudah buka BPD di mana-mana, kemudian di BPB, lalu masuk ke sidang raya Sino. Akhirnya saya terpilih kembali, ketua Sinode Definitive dan program saya ke depan. Saya mau seperti ini berkembang di seluruh Indonesia. Di mana-mana sekarang ini sudah ada di Indonesia, sudah sembilan provinsi. provinsi, sudah BPD-nya sudah ada di sana. Dan ini kemarin, dengan daerah-daerah itu dari provinsi populis yang mau datang melaksanakan kegiatan sebenarnya. Ini vakuasi. Nah saya merasa bangga, karena begitu di BPB ini dia berdiri, dihitung kurang lagi sudah dua belas tahun, memang tidak diurus. Tapi ketika saya terlalu bawa pendiri, beliau berangkat dari Jakarta sampai di sini, saya bikin proposal untuk kami ajukan bagaimana sidang raya Sino ini bisa dilaksanakan. Dan waktu yang begitu singkat, akhirnya pemerintah bisa menemukan kami untuk bisa menyelenggarakan sidang raya Sino. Pertama kali yang dilakukan di provinsi Papua. Dan saya merasa bersyukur kepada pemerintah provinsi, karena begitu baiknya dia telah membantu kami untuk bisa menyelenggarakan sidang raya Sino. Sementara itu, Ketua Panitia Sidang Raya Sino di I, Gereja Betel Papua, yang juga merupakan Ketua BPD Provinsi Sulawesi Utara, Pendeta Ramli Mamuaya MTH, mengatakan, syukur kepada Tuhan akhirnya acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, hingga menghasilkan keputusan-keputusan yang ditetapkan menjadi aturan di dalam tata Gereja Betel Papua. Saya sebagai Ketua Panitia Pelaksana Sidang Raya Sino ini, juga bukan orang Papua, karena konotisinya Gereja Betel Papua dibilang orang Papua punya gereja. Padahal saya ini orang Manado, saya Ketua Badan Kerja Daerah Sino, Badan Kerja Daerah Sino Utara memimpin pelaksanaan sidang raya ini. Ternyata terdapat juga teman-teman dari Kelimantan Barat, dari Jawa Tengah, daerah Istri Jawa Jakarta, Nusa Tenggara Tibur. Jadi ini menandakan bahwa nama Gereja Betel Papua bukan menjadi patasan, bahwa hanya orang Papua. Sekarang ini Gereja Betel Papua ada di daerah-daerah lain, seperti Tenggara Tenggara Sino Utara, Kelimantan Barat, Jawa Tenggara, DER Sino Jakarta, juga Nusa Tenggara Tibur, bersifat nasionalis. Jadi bisa menjangkut semua orang untuk menjadi percaya kepada Kristus. Tim Liputan,